Banyak cara untuk memilih tubuh sehat dan juga ideal, mulai dari olahraga rutin sampai melakukan program diet. Namun, bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit GERD atau asam lambung, tentu harus ekstra hati-hati menjaga pola makan Anda. Karena alih-alih ingin langsing dan sehat, justru asam lambung Anda akan meningkat, malah bisa bikin fatal. Lalu, makanan apa ya yang baik untuk dikonsumsi oleh penderita GERD? Karena mitosnya gas dapat disebabkan oleh jenis makanan tertentu, makanan apa saja, yang akan dijawab oleh dokter spesialis gizi klinik berikut ini. GERD atau istilah bagi orang awam, mah atau asam lambung ini banyak ditemukan pada orang-orang dengan mobilitas dan tingkat stres yang tinggi. Selain karena kelebihan berat badan mitosnya, salah mengonsumsi makanan juga dapat menjadi pemicu asam lambung menjadi naik. Benarkah? Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. GERD atau gastroesophageal reflux disease disebabkan karena aliran balik atau reflux asam lambung ke kerongkongan. Yang ditandai dengan beberapa gejala, diantaranya adalah rasa sensasi terbakar di dada, kemudian rasa asam di belakang kerongkongan, dan juga mulut rasa pahit dan berbagai gejala lainnya. Salah satu penyebab dari GERD adalah pola makan yang salah. Pola makan yang seperti apa? Yang pertama adalah kebiasaan makan yang salah. Seperti mengkonsumsi makanan sekaligus dalam porsi besar yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan di lambung, dan juga dapat memperlambat pergerakan dan pengosongan lambung. Sehingga hal ini dapat meningkatkan resiko peningkatan asam lambung naik ke atas. Kemudian yang kedua adalah makan telat tengah malam. Jadi hal ini asupan makan akan menyebabkan produksi dari asam lambung meningkat, sehingga jika setelah mengkonsumsi makanan langsung berbaring akan menyebabkan asam lambung naik ke atas. Kemudian pola makan yang salah yang kedua adalah mengkonsumsi zat gizi yang salah. Seperti apa? Mengkonsumsi makanan dengan densitas kalori yang tinggi, seperti makanan yang mengandung tinggi lemak, seperti makanan yang digoreng dan bersantan, akan menyebabkan katup antara kerongkongan dan lambung akan menjadi terbuka, sehingga asam lambung akan mudah naik ke atas. Kemudian makanan yang tinggi gula, seperti mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis, akan menyebabkan peningkatan tekanan di lambung, sehingga akan menyebabkan katup terbuka, sehingga asam lambung akan mudah naik. Kemudian pola makan yang salah yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan dan minuman tertentu, seperti makanan dan minuman yang asam dan juga makanan yang pedas, yang dapat mengiritasi lapisan dari kerongkongan dan lambung, dan juga mengkonsumsi minuman yang berkarbonasi atau minuman bersoda, sehingga tekanan di lambung akan meningkat, sehingga akan meningkatkan resiko katup terbuka, sehingga asam lambung juga akan menjadi mudah naik. Yang terakhir adalah konsumsi dari kopi, kemudian alkohol, coklat dan juga min, yang dapat meningkatkan resiko katup terbuka, sehingga asam lambung akan mudah naik ke atas. Siapa ya yang tidak suka pisang? Rasanya yang manis membuat pisang seringkali dijadikan pengganjal perut saat sedang lapat. Selain harganya yang murah dan juga mudah didapat, pisang juga dipercaya baik dikonsumsi saat asam lambung meningkat. Itu fakta atau mitos? Mari kita tanya sama Dr. Feni Nugraha. Itu adalah fakta. Pisang merupakan salah satu buah dengan tingkat keasaman yang rendah atau bersifat basah, sehingga baik sekali dikonsumsi pada penderita gerd. Pisang dapat membantu melindungi lapisan permukaan kerongkongan yang teriritasi oleh asam lambung. Selain itu, pisang juga tinggi kandungan serat, sehingga bermanfaat untuk kesehatan saluran cerna. Konsumsi serat pada penderita gerd sangat baik sekali. Kenapa? Karena serat dapat membantu untuk mengurangi atau menurunkan episode reflux atau oliran balik asam lambung kekerongkongan, dan juga dapat memperbaiki gejala gerd yang ada, seperti dapat menurunkan gejala sensasi terbakar yang ada pada gerd. Bagi penikmat, makanan pedas tak lengkap rasanya jika makan tanpa tambahan sambal ataupun cabai. Hal ini dikarenakan mengonsumsi makanan dengan tambahan sambal dapat menambah nafsu makan. Tapi hati-hati ya, karena besoknya makanan pedas dapat membuat asam lambung meningkat. Dr. Feni, itu fakta atau mitos ya? Ini adalah fakta. Makanan pedas dapat menyebabkan iritasi pada permukaan, mukosa, kerongkongan, dan juga lambung, sehingga jika dikonsumsi berlebihan dan juga terus-menerus sangat tidak baik bagi penderita gerd. Hal ini dapat menyebabkan makanan pedas, dapat menyebabkan permukaan dari kerongkongan dan lambung akan terluka, sehingga dapat menyebabkan terjadinya peradangan, dan juga dapat meningkatkan produksi dari asam lambung yang berlebihan, sehingga makanan pedas dapat memperberat gejala yang ada pada gerd. Selain sebagai pengharum dan penambah rasa, daun mint dipercaya dapat membantu menurunkan asam lambung saat meningkat. Benarkah? Itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Daun mint dapat menyebabkan katup yang memisahkan antara kerongkongan dan lambung akan menjadi kendur dan juga terbuka, sehingga ketika katup terbuka akan menyebabkan asam lambung naik ke atas dari lambung ke kerongkongan, sehingga ini juga dapat memperberat gejala gerd yang ada. Selain rajin olahraga, salah satu cara yang dilakukan untuk menurunkan berat badan adalah dengan tidak makan malam. Tapi tahukah Anda, mitosnya tidak makan malam juga dapat membuat asam lambung Anda meningkat. Lalu itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Pendiri tagger tetap diperbolehkan untuk mengkonsumsi makan malam. Tetapi yang harus diingat, harus menghindari makan mendekati jam tidur atau makan telat tengah malam. Hal ini disebabkan asupan makan dapat menyebabkan asam lambung akan meningkat. Ketika kita mengkonsumsinya, setelahnya kita berbaring, akan menyebabkan asam lambung naik ke atas ke kerongkongan. Yang harus diingat, normalnya untuk proses pengonsongan makanan, dari lambung ke usus, kurang lebih sekitar 3-4 jam. Oleh karena itu, waktu yang tepat adalah setelah makan, tunggu sekitar 3-4 jam, baru setelah itu kita boleh berbaring. Supaya asam lambung Anda tidak mudah meningkat saat aktivitas sedang padat, yuk simak dulu dari Dr. Feni tips berikut ini. Banyak orang yang ingin memiliki tubuh yang sehat dan ideal. Salah satu caranya adalah dengan melakukan diet. Tetapi bagi penderitager, sering sekali diet yang dilakukan menjadi terhambat. Nah, penderitager jangan khawatir karena tetap dapat melakukan diet, asalkan melakukan berbagai modifikasi pola diet yang baik dan benar. Saya akan bagikan tips bagaimana pola diet yang baik pada penderitager. Yang pertama adalah hindari konsumsi makanan dalam porsi yang besar. Disarankan pada penderitager, mengkonsumsi makanan dengan porsi yang sedikit tetapi lebih sering. Hal ini akan menyebabkan lambung akan terisi makanan lebih teratur, sehingga asam lambung tidak mudah naik. Yang kedua adalah hindari makan mendekati jam tidur. Kenapa? Karena asupan makan mendekati jam tidur akan beresiko asam lambung menjadi naik ke atas. Sehingga beri jarak kurang lebih 3-4 jam dari makan malam terakhir sebelum tidur. Yang ketiga adalah menghindari makanan dan minuman yang dapat mengiritasi lapisan kerongkongan dan juga lambung. Contohnya adalah makanan dan minuman yang asam dan juga makanan yang pedas. Lalu harus menghindari minuman yang berkarbonasi seperti minuman bersoda dan juga harus menghindari konsumsi kopi, kemudian alkohol, coklat dan juga min. Karena beresiko menjadi katup terbuka sehingga asam lambung akan mudah naik. Lalu yang terakhir adalah harus menjaga berat badan Anda tetap ideal. Karena ternyata obesitas dapat meningkatkan resiko gangguan pada katup antara kerongkongan dan lambung. Sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya GERD. Kemudian saya akan bagikan tips makanan yang boleh dikonsumsi pada penderita GERD. Yang pertama adalah Anda tetap boleh mengkonsumsi karbohidrat seperti nasi dan juga kentang, tetapi ingat tidak boleh digoreng. Yang kedua adalah Anda harus tingkatkan konsumsi serat Anda yang didapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Karena konsumsi serat baik sekali pada penderita GERD karena dapat menurunkan gejala GERD yang ada dan juga menurunkan episode reflux. Tetapi ingat pada penderita GERD tidak boleh memilih buah-buahan yang terlalu asam. Yang boleh dipilih adalah seperti buah apel, kemudian pir, lalu melon, peach, dan juga pisang. Lalu yang berikutnya Anda boleh memilih lauk hewani tetapi pilih yang rendah lemak. Seperti contohnya ayam tanpa kulit, kemudian ikan, lalu putih telur, dan juga daging sapi tanpa lemak, dan juga lauk nabati seperti tahu dan tempe. Tetapi ingat, proses pengolahan tidak boleh digoreng. Anda bisa memilih proses alternatif pengolahan yang lain seperti contohnya dipanggang, dibakar, rebus, kukus, dibikin sop, atau yang terakhir boleh ditumis dengan penggunaan minyak yang sedikit. Kemudian yang berikutnya adalah susu dan produk susu seperti ini boleh tetap Anda konsumsi, tetapi Anda boleh memilih susu yang rendah lemak atau susu yang tidak mengandung lemak sama sekali atau susu skin. Untuk pemilihan produk susu, Anda dapat memilih yogurt tetapi yang rendah lemak. Kemudian hindari minuman yang bersoda, Anda harus pilih minuman seperti air putih yang lebih disarankan dan konsumsinya harus cukup kurang lebih 8 hingga 10 gelas per hari. Ingat, selain menjalankan pola makan yang sehat, penderita GERD juga harus memodifikasi gaya hidup Anda. Apa saja? Yang pertama, Anda harus menjaga berat badan Anda tetap ideal. Yang kedua, Anda harus berhenti merokok dan mengkonsumsi alkohol. Kemudian yang berikutnya, bagi Anda yang sudah didiagnosis GERD, Anda disarankan untuk mengkonsumsi obat-obatan yang bermanfaat untuk dapat menurunkan asam lambung Anda.